Sosok viral Bribka Matius Marek, Ajudan Ijen Ferisambo, berewakan dan bertatu. Ijen Ferisambo dikenal memiliki banyak Ajudan, namun satu orang yang mendapat sorotan. Itu lantaran penampilannya yang beda dari lainnya. Ajudannya tersebut melihat memelihara kumis dan jangkutnya hingga membentuk berewak. Dia adalah Bribka Matius Marek, kaya rambutnya juga nyentrik. Namun paling menyorot kehatian adalah tangannya yang bertatu. Salah seorang Ajudan menjadi sorotan saat Ijen Ferisambo diperiksa di Bansim Polri. Di antara pengawal itu, ada satu orang yang tampaknya akrab dengan Ferisambo. Dia berpakaian warna gelap dan memberi gesur meminta jalan buat peti. Saat itulah tangan kirinya terbuka, terlihat tato. Dua buah tato sangar tampak di tangan kiri Ajudan berewak Ijen Ferisambo saat mendampingi di Bansim Polri. Dari foto hasil jepretan fotografer tribunus.com, tampak Ajudan berewak Ijen Ferisambo sedang menghalau sejumlah orang yang ada di depannya menggunakan tangan kiri. Ajudan berewak itu potongan rambut lontos di sebelah kiri dan kanan dan menggunakan jalan kebeja hitam. Dua tato sangar itu terlihat bergambar besar dari punggung kelapak tangan hingga lengannya. Gambar tato di punggung kelapak tangan itu seperti wajah singa hingga ke atas pergelangan tangan. Sedangkan gambar tato satunya berada di lengan. Namun tidak begitu jelas. Tato-nya mirip wajah burung. Sebelumnya Ajudan berewak Ijen Ferisambo sempat viral setelah fotonya bersama Ferisambo dan sejumlah Ajudan lainnya tersempat di media sosial. Penampilan tato dan merewakan sehingga berbeda dibanding dengan Ajudan Sampo yang lainnya. Sosok itu adalah Bribka Matius Mare merupakan satu dari sekian banyak Ajudan Sampo selain Brigadijet Damaradae. Dia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sampo dan Ajudan lainnya termasuk Brigadijet Damaradae telah beredar. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Bribka Matius rajin membagikan foto keluarganya. Dia sudah memiliki seorang istri yang berasal dari Ambur, Maluku. Dari pernikahannya, dia memiliki empat anak yang masih kecil-kecil. Matius senang mengunggah kegiatan sehari-harinya sebagai Ajudan sekaligus pengawal Ijen Ferisambo. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya! Terima kasih telah menonton!